Sejumlah pelaku usaha industri corlogam di sentra industri logam yang berada di Kelurahan Mayangan, Kecamatan Pangung Rejo, Kota Pasuruan, mulai khawatir dengan nilai tukar rupiah yang semakin merosot. Melemahnya nilai tukar rupiah berdampak langsung terhadap pelaku industri corlogam. Karena saat ini pelaku usaha kesulitan untuk dapat memenuhi pesanan yang sudah terlanjur disepakati dengan pelanggan. Salah satu faktornya adalah naiknya harga bahan paku. Jika nilai tukar rupiah tidak segera naik kembali semula, bukan tidak mungkin para pelaku usaha corlogam dapat mengalami pailit atau bangkrut. Menurut salah satu pengusaha corlogam Santoso, saat ini para pelaku industri corlogam sudah mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Salah satunya adalah naiknya harga bahan paku logam, seperti kuningan dan aluminium, yaitu naik hingga 4.000 rupiah per kilogram. Pemesanan barang juga berpengaruh? Iya, pengaruh. Jadi saya minta naik itu tidak bisa. Gitu loh. Repetnya gitu. Terusnya gimana? Saat-saat ini untuk bahan dasarnya gimana, Pak? Naik apa tetap untuk bahan dasar sampean gulaan ini? Ya, naik. Naik. Naiknya bisa 4.000 rupiah itu per kilogram. Per kilogram. Diketahui di kota Pasuruan, setidaknya ada sekitar 200an UMKM industri corlogam yang memproduksi sejumlah spare part mesin kendaraan bermotor, mesin pabrik, hingga spare part alat pergabunan. Para pelaku industri logam berharap kepada pemerintah agar segera merespon merosotnya nilai tukar rupiah, sehingga usaha mereka tetap bisa berjalan. Abdul Majid, JTV Terima kasih.